Intro Pemirsa terima kasih PN masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan DPRD Banjarmasin terus mendorong terpenuhinya ruang terbuka hijau di kota seribu sungai ini Ketersediaan ruang terbuka hijau sangatlah penting menjaga keseimbangan lingkungan Mempercantik wan memperindah sebuah kota wan sebagai daerah resapan bayu Sehingga tersedianya RTH maka ancaman bencana banjir dapat dihindarkan DPRD Banjarmasin terus mendorong terpenuhinya ruang terbuka hijau di kota seribu sungai ini Ketersediaan ruang terbuka hijau sangatlah penting Karena selain berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan Jua mempercantik wan memperindah sebuah kota Selain itu berfungsi sebagai daerah resapan bayu Sehingga tersedianya ruang terbuka hijau Maka ancaman bencana banjir dapat dihindarkan Sebagaimana Undang-Undang 26 tahun 2007 Tentang tata ruang telah mengamanatkan 30% dari luas wilayah Wajib memiliki daerah sebagai ruang terbuka hijau Demikian diberikan Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Isna ini Usai rapat bersama intansi terkait jelang tengah hari Kamis 24 Juni 2021 Politis Pate Gerindra ini menyatakan Selawas ini pemerintah kota hanya mampu menyediakan ruang terbuka hijau sekitar 2,6% Maka masih belum sesuai dengan harapan Menurut Muhammad Isna ini masih kurangnya lahan ruang terbuka hijau Dikarenakan adanya berbagai kepentingan dan pesatnya aktivitas pembangunan terutama perumahan Akibatnya ketersediaan lahan ruang terbuka hijau di Banjarmasin ini Terus mengalami pengurangan yang cukup signifikan Bahkan diperparah dengan terbitnya keputusan Menteri ATR BPN Yang menyatakan pengembang perumahan karena diwajibkan menyiapkan lahan untuk ruang terbuka hijau Yang dimiliki oleh pemerintah kota 2,6% Nah ini ada potensi terhadap RTI sendiri sebesar 16,6% Tetapi ini juga menjadi pertentangan sebetulnya bahwa adanya surat yang ditujukan oleh Kementerian ATR BPN Bahwa untuk kawasan perumahan itu tidak bisa lagi itu diplot menjadi RTH Nah inilah membutuhkan sesuatu masukan yang sekiranya juga ini merupakan Ada kekhawatiran lah Kalau ini tidak diplot berarti akan mengurangi lagi jumlah RTI yang ada di kota Banjarmasin Muhammad Isna ini pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan intasi terkait Agar ketersediaan lahan ruang terbuka hijau bisa terpenuhi minimal 20% Sementara itu dapat dengar pendapat ini dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dinas Dempungan Hidup Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Wan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Banjarmasin Di Ruang Mini DPD Banjarmasin, Canabung Makurat Banjarmasin, Tengah